Menurut saya dengan ditaruh di kamar mandi itu sebenarnya kering ya Tapi lebih maksimal lagi jika dikeringkan di bawah sinar matahari Masih sangat bagus kondisinya, nggak ada yang rontok Jadi memang jarang rontok, cuman untuk pemakaiannya itu lebih enak Karena kalau pas awal-awal kan itu agak kaku ya Halo semuanya, selamat datang di channel Manda IP Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Mada Dan di video kali ini saya mau memberikan review tentang penggunaan alat telbulde Yang sudah dipakai selama 1 tahun Nah 1 tahun yang lalu saya telah memberikan review tentang penggunaan alat telbulde Dan ini memang sangat membantu saya ya Terutama saya ibu rumah tangga yang punya 2 anak kecil-kecil Dan yang pasti kalau misalnya ada anak-anak itu olahnya ada aja ya Maksudnya itu menemukan susu, menemukan makanan Dan dengan alat telbulde ini sangat membantu sekali Nah mau tau gimana sih penampakannya alat telbulde itu Jika sudah dipakai selama 1 tahun Tonton terus video ini sampai habis ya Jangan lupa di like dulu video ini Dan di subscribe youtube channel Manda IP Supaya saya bisa lebih semangat lagi buat bikin video-video lainnya Yang lebih menarik dan memanfaat Nah langsung aja ya Jadi kalau ditanya bagaimana penggunaan alat telbulde ini setelah 1 tahun Itu sebenarnya tergantung dengan bagaimana cara kita menggunakannya Bagaimana cara kita merawatnya Dan seberapa sering kita menggunakan alat itu Nah untuk alat telbulde ini saya menggunakan ini setiap hari Biasanya minimal 1 kali sehari Dan setelah menggunakan itu saya langsung mencucinya Mengeringkannya dan lalu menjemurnya Nah tapi terkadang saya itu Kalau misalnya sudah capek Waktu ngepel Yaudah setelah ngepel Langsung ditaruh di kamar mandi Menurut saya dengan ditaruh di kamar mandi itu sebenarnya kering ya Tapi lebih maksimal lagi jika dikeringkan di bawah sinar matahari Jadinya setelah dikeringkan di bawah sinar matahari Itu nanti akan lebih bersih lagi Jadi setelah dicuci bersih dikeringkan di bawah sinar matahari Itu nanti minyak-minyak yang menempel Itu nanti akan menguap bersama mataharinya itu loh Jadinya lebih bersih lagi nanti buat mengepelnya Tapi karena saya manusia biasa Ibu yang bisa capek juga Itu terkadang saya nggak menjemur di bawah sinar matahari Tapi di dalam ruangan atau di dalam kamar mandi Dan seperti ini hasilnya setelah 1 tahun Nah sebenarnya ini juga masih bagus juga Tapi memang jadi agak lebih kempes dari sebelumnya Jadi jauh lebih kempes dari awalnya Kalau awalnya kan ngembang Jadi kayak enteng gitu Terus membersihkannya juga gampang gitu Tapi makin lama memang ini kayak semakin kempes gitu Mungkin ini tergantung itunya ya Penjemurannya itu Kalau misalnya dijemur di bawah sinar matahari Persih gitu Pasti akan ngembang ya Tapi kan ini berhubung sudah setahun juga ya Dengan udah setahun Ini juga menurut saya sudah lumayan Ini masih sangat bagus Kondisinya nggak ada yang rontok Jadi memang jarang rontok ini masih utuh Paling rontoknya cuma pas awal-awal itu aja Cuma sehelai dua helai gitu kayaknya Soalnya memang aku lihat jarang banget Rontok jarang nyantel-nyantel di sela-sela Lemari, meja gitu Nggak beda kalau yang sumbu kompor Itu kan lebih sering nyantel-nyantel ya Dan ketarik-tarik terus akhirnya lepas Nah kalau bodi ini memang awet Menurutku kuat, awet Dan jarang rontok Nah itu adalah kondisi setelah satu tahun pemakaian Dan saya akan menggantinya dengan Bombal Pelnya yang baru Dan ini memang sudah sepaket dari awal saya beli Jadinya saya memang berniat Akan menggantikan ini setelah satu tahun gitu Kalau sudah satu tahun akan seperti apa gitu Dan setelah satu tahun ternyata seperti ini Masih bagus Tapi memang pengen ganti Pengen ganti Dan gantinya seperti biasa ya Tinggal diambil aja Lalu kita masukkan lagi ke dalamnya Seperti biasa Dengan bantuan injakan kaki Sampai bunyi ceklek Nah setelah itu baru kita Bisa mengepel seperti biasa lagi Sampai bunyi ceklek Nah untuk kondisi tongkatnya Itu juga masih kuat, masih kokoh Hanya sedikit peok karena Waktu dulu pernah kebanting Gara-gara pernah cepat-cepat lari Wajar anaknya atau apa gitu Terus ke tanggok pinggiran Jubir, ke lantai Nah itu, cuma itu aja sih Cuma untuk pemakaiannya itu lebih enak Karena kalau pas awal-awal kan itu agak kaku ya Belum lentur Nah setelah lama dipakai Itu jadi lebih lentur lagi Dan lebih gampang lagi buat makanya Nah untuk selanjutnya saya akan tetap menggunakan Alat pel ini Cuma saya memang harus bisa Lebih merawatnya lagi Yaitu dijemur di bawah sinar matahari Setelah dipakai, setelah dicuci Setelah dikeringkan, itu harus Bisa lebih rajin lagi buat Mejemurnya di bawah sinar matahari Supaya lebih awet lagi Supaya ngembang Tidak pempes gitu Dan bisa membuat ruangan ini lebih bersih Dan nantinya juga saya akan selalu berkala Untuk membeli kainnya itu Jadinya ini gampang banget ya Tumang tinggal ganti kain pel Tidak perlu beli-beli alat pel lagi Lebih praktis juga Karena biar bagaimanapun Alat pel ini sangat penting ya Untuk rumah gitu ya Karena dengan rumah yang bersih Rumah yang rapi Dapat membuat kita lebih waras lagi Dalam menghadapi hari-hari Kita yang sangat sibuk Dan panuh drama Panuh drama Tukup sekian review saya Semoga ini bisa bermanfaat Buat ibu-ibu semuanya Yang sedang membutuhkan Alat memasak ini yang sangat praktis Semoga ini bisa bermanfaat Dan jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Youtube channelku Mahda Ip Supaya aku bisa lebih semangat lagi Buat bikin video-video lainnya Yang lebih bermanfaat Lebih menarik lagi Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video keselanjutnya Jadi nanti video keselanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh